Di dalam sejarahnya, ternyata 2000 tahun lalu ada sebuah perkumpulan yang sudah lebih dahulu dibentuk dan cukup berkuasa di muka bumi. Yaitu yang namanya The Nine Unknown Men atau Sembilan Pria Yang Tidak Diketahui. Membahas tentang perkumpulan rahasia, kita udah pernah bahas tentang Illuminati, kita udah pernah bahas tentang Freemason, terus juga Satanisme dan lain-lain. Karena memang banyak di dunia ini itu perkumpulan-perkumpulan rahasia yang dimana mereka itu mempunyai ideologi tersendiri. Dan terkadang ideologi tersebut ingin mereka terapkan di kehidupan manusia dalam jumlah yang cukup besar gitu kan. Nah terkadang nih geng ya, orang-orang yang tergabung di dalam sebuah perkumpulan rahasia itu menggunakan berbagai cara untuk menerapkan ideologi mereka ke kehidupan kalayak ramai dengan cara melakukan propaganda-propaganda. Ya kayak Illuminati misalnya atau Freemason misalnya, mereka sekarang mendominasi hampir semua sistem yang ada di peradaban kita. Contoh aja kayak misalkan di industri perfilman, musik, politik, bahkan sampai keperdagangan atau bisnis. Nah mereka ini memiliki perwakilan yang mensusupi segala bidang. Oke, kalau kita berbicara tentang Freemason terus Illuminati, kayaknya sumber beritanya sudah sangat banyak dan mereka disebut sebagai perkumpulan rahasia. Namun ini adalah rahasia umum karena sudah banyak banget orang tahu ya tentang simbol mereka, tujuan mereka, ideologi mereka, sudah banyak banget yang tahu. Bahkan sekarang kalau kita lihat mereka semakin frontal menunjukkan dengan sengaja logo-logo atau simbol-simbol mereka. Nah, tapi apakah kalian tahu geng? Sebenarnya perkumpulan rahasia yang ada di dunia itu tidak diawali oleh Illuminati ataupun Freemason doang. Ada perkumpulan lain yang ternyata jauh lebih tua dibandingkan dengan keberadaan dari Freemason dan Illuminati. Nama perkumpulan atau nama organisasi rahasia ini adalah The Nine Unknown Men of India. Nah, cukup seru ya buat kita bahas. Jadi ada sembilan orang pria yang tidak diketahui yang berasal dari India. Langsung aja kita bahas misteri yang satu ini di Permisi. Peristiwa misteri dari berbagai sisi. Ya, mungkin selama ini yang kita dengar adalah Freemason merupakan kelompok rahasia paling besar dan paling berpengaruh di dunia. Ya, kita tidak bisa mengelak juga ya kalau itu adalah sebuah fakta dan bahkan Illuminati juga sama gitu. Nah, tapi ini adalah perkumpulan yang berbeda namun saling ada hubungannya gitu. Nah, namun di dalam sejarahnya ternyata 2000 tahun lalu ada sebuah perkumpulan yang sudah lebih dahulu dibentuk dan cukup berkuasa di muka bumi. Yaitu yang namanya The Nine Unknown Men atau Sembilan Pria Yang Tidak Diketahui. Perkumpulan The Nine Unknown Men ini pertama kali didirikan pada tahun 273 sebelum masehi oleh seorang Raja Asoka yang berasal dari India. Nah, banyak yang mempertebatkan persoalan bukti-bukti tentang keberadaan perkumpulan yang satu ini. Ada yang menyebut ini hanya legenda semata. Ada juga yang berhasil menemukan beberapa bukti tentang keberadaan mereka. Nah, bagi orang-orang yang menganut ajaran esoterik, itu mereka mempercayai bahwa The Nine Unknown Men benar-benar ada dan secara diam-diam bekerja menyelamatkan umat manusia. Dan mereka mengklaim kalau mereka mempunyai bukti tentang keberadaan The Nine Unknown Men ini. Nah, perlu gue jelasin sedikit ya tentang para penganut esoterik. Apa itu penganut esoterik? Nah, penganut esoterik ini yaitu sebuah ilmu yang diajarkan atau dapat dimengerti hanya oleh sekelompok orang tertentu dan khusus. Jadi, nggak semua orang akan paham dengan satu ajaran ini. Misalkan aja kayak Theosofi. Theosofi ini adalah bagian daripada filsafat keagamaan yang dibentuk di Amerika Serikat pada tahun 1875 oleh pendatang Rusia yang bernama Helena Blavatsky. Nah, jadi masyarakat penganut esoterik inilah yang mempunyai bukti dan percaya akan keberadaan perkumpulan The Nine Unknown Men. Cerita tentang The Nine Unknown Men ini secara turun-temurun diinfokan kembali kepada anak cucu mereka. Makanya sampai sekarang, cerita dari The Nine Unknown Men ini tidak pernah terlupakan. Walaupun perkumpulan mereka sudah tidak ada lagi. Dan bahkan sekarang pengaruh mereka sudah pudar atau sudah termakan oleh zaman dan digantikan oleh pengaruh Freemason dan juga Illuminati. Dan pada abad ke-19, seseorang yang bernama Louis Jacoliot dan Talbot Mundi mengeluarkan sebuah buku yang membahas mengenai organisasi ini. Lalu pada tahun 1960-an, seseorang yang bernama Louis Pauwels dan juga Jax Berger membahas mengenai organisasi ini di dalam sebuah buku yang diberi judul Morning of the Magician. Nah, di dalam buku itu secara jelas mereka menjelaskan tentang keberadaan The Nine Unknown Men ini. Kalau mereka memang pernah ada di muka bumi. Nah, lalu The Nine Unknown Men ini akhirnya menginspirasi juga salah satu pembuat film yang akhirnya menghasilkan sebuah film serial yang berjudul Heroes. Kalian bisa nonton film ini dan nanti kalian bisa paham gitu ya tentang perjalanan dari The Nine Unknown Men ini. Sekarang kita kembali kepada salah satu pendiri The Nine Unknown Men ini, yaitu Raja Asoka. Raja Asoka ini adalah seorang raja India yang berasal dari dinasti Maurya dan merupakan cucu dari Chandragupta. Seseorang yang sangat luar biasa yang berhasil menyatukan seluruh India. Jadi dulu tuh India tuh terpisah-pisah geng. Jadi karena Chandragupta, akhirnya India itu menyatu dalam kesatuan dan dipimpin oleh Chandragupta. Nah, lalu baru setelah itu dipimpin oleh Raja Asoka, cucu dari Chandragupta. Layaknya Raja-Raja yang lain, termasuk Raja Asoka yang disaat itu umurnya masih sangat muda. Semangat untuk berperang sangat membara gitu kan. Dia berusaha untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan lain yang menjadi musuhnya. Salah satu kerajaan yang ingin dia taklukkan adalah Kerajaan Kalinga. Dan perang pun tidak bisa terelakkan. Antara pasukan Raja Asoka dan pasukan Kerajaan Kalinga akhirnya berperang. Di saat itu pasukan Raja Asoka menyerbu wilayah Kerajaan Kalinga dan hasilnya menewaskan 100 ribu prajurit dari Kerajaan Kalinga dalam mempertahankan wilayah mereka. Namun kejadian peperangan antara Raja Asoka dengan Kerajaan Kalinga membuat Raja Asoka malah tersadar atas perbuatan kejinya. Karena di saat itu yang dia lihat adalah pembantaian besar-besaran. 100 ribu nyawa prajurit Kerajaan Kalinga mati sia-sia dan membusuk menjadi mayat yang terhampar di tanah kelahiran mereka sendiri. Di saat Raja Asoka mulai sadar apa yang dia lakukan adalah sebuah tindak kejahatan yang cukup keji gitu ya. Akhirnya dia memilih jalan hidup tanpa kekerasan. Dengan memutuskan untuk mempelajari ajaran Buddha dan menjadi pengikut setia di dalam agama Buddha. Kisah pertobatan Raja Asoka ini menjadi salah satu kisah legendaris juga ya yang ada di negara India. Karena memang ini adalah sebuah pembantaian besar-besaran pada awalnya. Namun si pelakunya yaitu Raja Asoka malah bertobat karena menyesal telah membantai begitu banyak rakyat Kerajaan Kalinga. Kisah tobatnya Raja Asoka ini termasuk salah satu kisah yang cukup dikenal oleh masyarakat India. Karena memang dari seorang yang tadinya kejam banget gitu ya menyerang kerajaan-kerajaan lain untuk ditaklukkan. Tapi tiba-tiba menjadi seseorang yang benar-benar lembut dan menyesali semua perbuatannya. Nah di dalam kisahnya ternyata Raja Asoka ini ketika tobat mendirikan sebuah organisasi. Di dalam organisasi yang dia dirikan itu ada sekitar 9 orang pria yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Yang memiliki tugas masing-masing yang dimana tugasnya itu adalah menjaga sebuah kerahasiaan informasi agar tidak jatuh ke tangan yang salah. Jadi ibaratnya nih misal kayak gue salah satu anggotanya nih Raja Asoka ini memiliki sekitar 100 informasi penting. Yang mana informasi ini kalau jatuh ke tangan orang jahat ini bisa disalahgunakan dan menghancurkan dunia. Nah tugas gue menjaga paling tidak 30 dari 100 informasi tersebut. Nah lalu sisa lainnya akan dibagikan kepada anggota-anggota lainnya. Jadi kurang lebih tugas dari anggotanya tuh kayak gitu. Dan organisasi yang didirikan oleh Raja Asoka inilah yang disebut dengan The Nine Unknown Men. 9 orang pria yang tidak diketahui. Di dalam legendanya masing-masing pria yang berjumlah 9 orang ini itu memiliki beberapa buah buku yang berisikan informasi-informasi penting dan tugas mereka harus menjaga buku itu tetap aman dan bertanggung jawab atas segala hal yang terjadi dengan informasi di dalam buku tersebut. Dan juga tugas mereka sebenarnya gak cuma menjaga informasi di dalam buku itu. Mereka juga ditugaskan untuk mengembangkan serta mengimplementasikan informasi tersebut untuk membantu umat manusia. Jadi segala informasi yang bermanfaat dan penting bagi kehidupan manusia itu terdapat di dalam buku tersebut. Dan 9 orang ini harus menerapkan informasi-informasi penting itu di dalam kehidupan umat manusia. Jadi supaya keseimbangan di dalam kehidupan tetap terjadi. Nah dari masing-masing buku yang dipegang oleh 9 orang yang tidak diketahui ini memiliki rahasia keilmuan serta pengetahuan di bidang yang berbeda-beda. Dan semuanya memberikan dampak yang luar biasa bagi kehidupan manusia selama 2000 tahun setelah terbentuknya organisasi 9 orang pria ini. Nah menurut kisah-kisah tradisional yang ada di India, 9 orang yang menjaga buku rahasia ini itu memiliki subjek informasi yang berbeda-beda. Nah kita akan membahas nih ya subjek-subjek yang mereka simpan kerahasiaannya. Yang pertama, psikologi dan perang propaganda. Rahasia yang satu ini digunakan untuk mempengaruhi opini masyarakat secara masif. Dan ini merupakan salah satu informasi yang bisa digunakan sebagai senjata yang bisa membawa dunia ke arah kehancuran atau justru sebaliknya. Karena kenapa? Teknik ini adalah sebuah teknik teori sains paling berbahaya di dunia. Karena jika propaganda dan pengaruh psikologis diterapkan pada masyarakat banyak, maka dampaknya dapat membawa siapapun menjadi pemimpin dunia. Jadi ibaratnya gini geng, kalau kalian ingin disukai, kalau kalian ingin menjadi pemimpin atau orang berpengaruh di dunia, kalian itu harus bisa mengendalikan propaganda-propaganda dan psikologis banyak orang. Ya salah satunya seperti yang kita lihat, Hitler. Dia berhasil menjadi seorang penguasa yang cukup kuat di zaman itu. Dan orang-orang melihat dia itu ya sebuah harapan lah gitu. Dan hal itu bisa dia lakukan karena dia menabur propaganda-propaganda serta mempengaruhi psikologis para anggota Nazi. Yang dimana ini sudah dia tanamkan sejak dini. Dan bahkan anggota Nazi yang terlahir ke dunia itu adalah manusia ternak alias orang-orang yang sengaja dilahirkan namun dalam bentuk bibit terpilih. Gue udah sempat bercerita juga tentang ini di salah satu konten kita. Yang dimana Nazi itu mengharuskan manusia-manusia terpilih itu dikawinkan satu sama lain agar menghasilkan anak-anak yang cerdas, pintar, dan sempurna secara fisik. Dan itu nanti bakal difilter lagi dan dijadikan anggota Nazi. Nah hal seperti itulah yang termasuk ke dalam penguasaan psikologi dan perang propaganda. Jadi ketika seseorang udah mampu mengendalikan ilmu tersebut otomatis dia bisa menguasai banyak umat alias banyak manusia. Nah makanya salah satu dari anggota The Nine Unknown Men ini ditugaskan untuk menjaga salah satu buku yang berisikan informasi tentang ilmu psikologi dan perang propaganda. Jadi kalian bayangkan tuh ya kalau informasi itu jatuh ke tangan orang yang jahat yang salah otomatis dia akan berusaha untuk menguasai dunia atau berusaha untuk menjadi Tuhan layaknya Fir'aun. Oke kita ke subjek yang kedua yaitu fisiologi. Ilmu yang satu ini mempelajari mengenai fungsi biokimia organisme hidup secara fisik dan mekanisme. Bahkan di dalam buku yang satu ini terdapat sebuah informasi instruksi untuk melakukan sentuhan kematian. Jadi ini adalah sebuah informasi yang terdapat di dalam sebuah buku rahasia yang mengajarkan kita bagaimana cara membunuh dengan cukup cepat. Jadi ibaratkan kalau misalkan kita latihan tinju nih geng kalau kita asal pukul ya otomatis lawannya tidak akan kesakitan. Tapi ada beberapa titik di tubuh manusia yang mana titik-titik tersebut apabila disentil aja gitu ya itu bisa bikin kita kesakitan banget. Contohnya kayak misalkan ya urat-urat di leher kalau ada salah satu yang ditekan itu bisa membuat kita pingsan. Nah di dalam buku rahasia yang satu ini jelas banget diajarkan sebuah pukulan yang dapat membunuh siapapun yang menerimanya karena efek dari terbaliknya aliran darah ke syaraf. Nah jadi buku fisiologi ini kalau bocor ke tangan seorang petiju atau atlet MMA gitu ya ini bisa membuat dia menjadi seorang pembunuh berdarah dingin ketika bertanding di atas ring. Dan di dalam sejarahnya dikabarkan kalau informasi yang ada di dalam buku rahasia fisiologi ini pernah bocor. Nah tapi ini hanya sebuah isu ya geng ini isu isu yang dikabarkan pernah bocor dan informasi ini bocor lalu diaplikasikan dalam sebuah olahraga yaitu olahraga judo. Sebenarnya ini antara benar atau tidak ya karena kalau kita perhatikan olahraga judo ini dia gak terlalu banyak pukulan gak terlalu banyak tendangan gak terlalu banyak kekerasan yang gimana-gimana. Tapi gerakannya itu pasti gitu. Apabila seseorang melawan seorang atlet judo kita melihatnya semacam sebuah gerakan yang cukup gampang untuk ditiru tapi efeknya begitu besar bagi si korban gitu kan. Nah makanya banyak yang percaya kalau isi rahasia dari buku tersebut telah bocor dan diaplikasikan dalam salah satu jurus ilmu bela diri judo. Menurut kalian gimana? Kalian percaya gak kalau ini beneran bocor? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke sekarang kita ke subjek selanjutnya. Di dalam buku rahasia mikrobiologi ini dipercaya kalau The Nine Unknown Men telah berhasil mengembangkan ilmu hidroponik agar dapat menumbuhkan sayur-sayuran yang dapat digunakan untuk penduduk dalam masa kelaparan. Jadi ibaratnya pada zaman dahulu itu kemajuan teknologi belum kayak sekarang. Apabila terjadi kemarau panjang ya otomatis masyarakat di saat itu akan mengalami kelaparan. Nah makanya di dalam salah satu buku rahasia yang dijaga oleh The Nine Unknown Men ini ada salah satu cara untuk merekayasa genetik tumbuhan atau menanam tumbuhan hidroponik untuk mengatasi kelaparan yang dialami karena kemarau panjang. Nah di dalam buku mikrobiologi ini diduga tidak hanya pelajaran atau pengetahuan tentang mikrobiologi aja gitu ya yang dipelajari. Diduga buku ini juga mencakup keilmuan dalam bidang bioteknologi. Dugaan ini semakin diperkuat dengan sebuah fakta yang ada di India. Karena organisasi The Nine Unknown Men ini berasal dari India maka dilakukanlah sebuah uji coba di air sungai Gangga. Yang mana ternyata di air sungai Gangga tersebut memiliki sebuah mikroba yang telah diteliti namun hingga detik ini tidak diketahui asal usulnya. Nah makanya banyak orang yang percaya kalau informasi keilmuan tentang mikroba ini terdapat di dalam buku rahasia tentang mikrobiologi yang dimiliki oleh The Nine Unknown Men ini. Dan mikroba yang satu ini itu dapat menetralisir air sungai Gangga yang tadinya cukup beracun cukup bahaya untuk dikonsumsi gitu ya menjadi lebih aman. Ya walaupun sebenarnya tidak 100% aman ya karena ada sebuah kejadian yang dimana salah satu pemerintah di India mencoba untuk meneguk air sungai Gangga tersebut tiba-tiba dia langsung dilarikan ke rumah sakit gitu. Nah namun tingkat bahayanya air sungai Gangga ini bisa menurun gara-gara mikroba yang tidak diketahui asal usulnya itu. Dan hal ini juga terbukti ya dulu ada sebuah kasus besar mengenai ratusan mayat yang dibuang di sungai Gangga akibat dari wabah kolera. Ini pernah terjadi pandemi kolera di saat itu di India. Nah dan juga mayat-mayat ini meninggal karena mengalami penyakit disentri. Nah perbedaan antara kolera dan disentri adalah kalau kolera itu penyakit yang diakibatkan karena infeksi bakteri yang biasanya menyebar melalui air yang terkontaminasi. Nah sementara disentri itu kondisi peradangan pada usus yang menyebabkan diare disertai dengan lendir serta darah. Nah di saat wabah itu melanda masyarakat India banyak sekali yang meninggal dunia namun mayat-mayatnya tidak dibakar, tidak dikremasi atau tidak dikubur. Malah dibuang begitu saja ke sungai Gangga. Namun anehnya di saat itu masyarakat India masih memanfaatkan air sungai Gangga ini untuk kebutuhan sehari-hari kayak mandi, minum. Namun anehnya tidak ada satupun dari mereka yang terjangkit wabah tersebut karena mengkonsumsi air dari sungai Gangga. Padahal udah jelas air sungai Gangga itu tempat pembuangan mayat di saat itu. Nah itu dia geng subjek nomor tiga. Sekarang kita beralih ke subjek nomor empat. Subjek nomor empat ini merupakan sebuah buku rahasia tentang alkimia. Di buku ini tersimpan sebuah informasi yang mungkin ingin dimiliki oleh banyak orang. Yang dimana di dalam buku ini tersimpan sebuah pengetahuan tentang bagaimana cara merubah logam menjadi emas. Ya udah pasti banyak banget nih yang pengen tau gitu ya keilmuan dari buku yang disimpan oleh salah satu anggota The Nine Unknown Men ini. Muncul sebuah rumor ketika masa kekeringan yang melanda India Belanda. Bahkan cerita yang sama muncul di beberapa kejadian bencana alam lainnya deh geng. Nah dikatakan bahwa organisasi-organisasi keagamaan publik disana biasanya akan menerima sumbangan emas dalam jumlah yang sangat besar dari sumber yang tidak diketahui. Nah bahkan keanehan ini semakin bertambah ketika diketahui bahwa faktanya jumlah emas yang dapat dihasilkan oleh pertambangan emas di seluruh dunia tidak dapat mencapai jumlah tersebut. Jadi jumlah emasnya itu cukup banyak ketika terjadi bencana alam. Dan dipercaya kalau emas-emas tersebut adalah emas hasil dari pengubahan logam menjadi emas murni. Dan keilmuan ini disimpan di dalam buku rahasia yang dipegang oleh salah satu anggota The Nine Unknown Men. Oke kita ke subjek yang kelima. Subjek yang kelima yaitu rahasia komunikasi. Nah di dalam buku yang dirahasiakan ini itu terdapat salah satu ilmu komunikasi yang dapat mengajarkan kita untuk melakukan kontak dengan ekstraterestrial. Ekstraterestrial ini bisa dikatakan kehidupan yang tidak berasal dari planet bumi. Nah makanya sekarang kalau kita lihat ya banyak sekali orang-orang yang mempelajari keilmuan-keilmuan yang mungkin agak tidak masuk akal. Misalkan kayak orang-orang yang berusaha untuk mempelajari alam gaib misalnya. Ya berusaha untuk berbicara dengan makhluk astral atau makhluk gaib. Atau justru orang-orang yang mempelajari keilmuan tentang alien. Yang jadi pertanyaannya apabila benar-benar bertemu dengan alien apakah kita bisa berbicara dengan bangsa alien tersebut? Nah ternyata kerahasiaan komunikasi ini tersimpan di dalam salah satu buku rahasia yang dipegang oleh salah satu anggota The Nine Unknown Men. Yang dimana kalau rahasia keilmuan ini jatuh ke tangan orang lain maka orang tersebut akan mampu memiliki bahasa atau komunikasi yang bisa diperuntukkan untuk berbicara dengan makhluk dari luar bumi. Nah kita lanjut ke subjek yang ke-6 nih geng. Di subjek yang ke-6 ini mempelajari tentang keilmuan gravitasi. Buku yang satu ini diketahui sebagai buku The Vaiminaka Sastra. Di dalam buku ini berisi sebuah panduan yang secara mendetail untuk membangun Vimana atau yang dikenal dengan UFO Masa Purba dari India. Nah jadi keilmuan tentang gravitasi tentang sebuah benda yang dapat melayang itu terdapat di dalam buku ini. Jadi apabila buku ini ditemukan oleh seseorang maka dia akan mampu membuat sebuah benda yang terbang gitu. Ya mungkin keilmuan dari dalam buku ini tuh udah tersebar luas ya geng ya. Ya buktinya di jaman modern sekarang sudah banyak pesawat terbang ya kan. Sudah banyak benda-benda yang dapat diterbangkan. Bahkan yang terbuat dari besi sekalipun. Oke kita ke subjek yang ke-7. Subjek yang ke-7 ini disebut dengan rahasia kosmologi. Buku yang satu ini menyimpan rahasia perjalanan waktu dengan bergerak dalam kecepatan cahaya untuk melewati ruang dan waktu. Bahkan di dalam buku ini tidak hanya dipelajari tentang ilmu perjalanan lintas waktu. Di dalam buku ini juga dipercaya terdapat ilmu untuk melakukan perjalanan intergalaksi. Nah dalam artian apabila seseorang memiliki keilmuan yang ada di dalam buku ini, dalam buku kosmologi ini maka dia bisa menjadi seorang time traveler. Ya walaupun gue tahu mungkin time traveler untuk saat ini masih menjadi sebuah perdebatan ya. Banyak yang percaya, banyak yang nggak percaya. Masih jadi teori konspirasi namun ada bukti-bukti kuat yang menunjukkan bahwasannya time traveler itu benar-benar ada. Misalkan kayak kejadian di Jepang gitu ya, seseorang dengan sebuah ID yang entah dari mana asalnya namun dia menghilang tapi ID-nya itu sampai saat sekarang ini masih ada di bandara Jepang di saat itu. Nah kita ke subjek selanjutnya. Subjek selanjutnya ini disebut dengan pengetahuan cahaya. Buku yang satu ini membahas mengenai cara membuat senjata yang memanfaatkan cahaya atau berbasis cahaya. Seperti yang kita tahu ya, yang namanya cahaya itu tidak bisa kita kontrol. Ya mungkin bisa kita arahkan, bisa kita tutup, bisa kita redupkan, bisa kita terangkan. Namun cahaya tidak bisa disentuh, tidak bisa dipegang layaknya udara gitu kan. Nah di dalam keilmuan yang terdapat di dalam buku rahasia ini, manusia dimungkinkan akan mampu meningkatkan atau mengurangi kecepatan cahaya tersebut. Nah jadi seseorang yang mampu menguasai ilmu ini maka bisa membuat sebuah senjata yang terbuat dari cahaya. Oke kita ke subjek yang terakhir. Subjek yang terakhir ini adalah keilmuan tentang sosiologi. Di dalam buku yang satu ini berisikan pengetahuan mengenai cara untuk mengetahui arah suatu peradaban. Dan juga di sana terdapat bagaimana cara menafsirkan keruntuhan sebuah peradaban itu. Jadi lebih tepatnya di dalam buku yang satu ini, itu tersimpan sebuah rahasia yang berkaitan dengan keilmuan bermasyarakat. Jadi seseorang yang memiliki ilmu ini maka dia bisa membentuk sebuah peradaban, membentuk sebuah masyarakat yang dia pimpin gitu. Dan di keilmuan yang terakhir ini hampir mirip dengan keilmuan yang nomor satu ya. Apabila kita menguasai ilmunya maka kita dapat menguasai sebagian besar umat manusia. Nah jadi itu dia geng, sembilan hal atau sembilan ilmu rahasia yang dijaga ketat dan dipegang oleh sembilan orang anggota The Nine Unknown Men. Lalu bagaimana bisa yang namanya rahasia itu dijaga secara terus menerus oleh satu orang? Ya pastikan seseorang itu bakal menemui ajalnya yang otomatis rahasia tersebut akan menjadi sia-sia apabila tidak diturunkan gitu. Nah ternyata di dalam sistemnya adalah rahasia ini memang akan dijaga oleh satu orang. Namun ketika dia sudah mulai terlihat mendekati ajalnya, dia akan memilih satu orang khusus untuk menurunkan informasi rahasia tersebut. Dan kepada orang yang dia turunkan informasi ini, maka orang tersebut akan melanjutkan tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan itu. Makanya sampai ribuan tahun rahasia ini tetap terjaga. Memang agak terdengar mustahil ya geng ya, tapi ya seperti yang kita tahu tidak ada yang mustahil di dunia ini. Bahkan penemuan-penemuan artifak misterius yang ada di India juga seolah-olah mendukung serta memperkuat kebenaran tentang adanya organisasi rahasia The Nine Unknown Men ini. Misalnya seperti sebuah pilar besi yang terdapat di Delhi. Nah pilar ini meskipun sudah berumur ribuan tahun namun tidak ada sedikitpun karat di pilar tersebut. Padahal secara logika pilar besi ya kalau sudah bertahun-tahun pasti akan termakan umur, termakan usia yang pasti dia bakal berkarat dan hancur. Nah berbeda dengan pilar yang ada di Delhi ini. Nah dan teknologi seperti apa yang digunakan oleh pilar tersebut? Misteri ini terjawab dengan adanya kisah dari The Nine Unknown Men ini. Karena dipercaya pilar-pilar yang ada di Delhi tersebut menggunakan teknologi yang sama dengan yang digunakan oleh The Nine Unknown Men. Teori konspirasi dan juga spekulasi yang berjalan selama berabad-abad tentang keberadaan anggota organisasi rahasia ini akhirnya menyeret nama Jagdish Chandra Bose yang mana dia ini adalah seorang ahli dalam bidang penelitian optik, radio, serta radiasi microwave. Nah dia ini diduga adalah salah satu anggota dari organisasi rahasia yang satu ini. Atau dengan kata lain kemungkinan dia adalah salah satu orang yang dipercaya oleh sembilan pria rahasia atau The Nine Unknown Men ini untuk diturunkan ilmunya atau rahasianya gitu kan. Nah dan ini juga terjadi kepada beberapa ilmuwan lain. Yang dimana ilmuwan-ilmuwan ini bisa mendapatkan informasi di luar akal sehat manusia atau di luar pengetahuan manusia biasa. Misalkan salah satunya ilmuwan yang bernama Vikram Sarabai, dia ini adalah seorang perintis program angkasa dan juga rudal pertahanan India. Nah dia juga dicurigai sebagai salah satu orang yang mendapatkan informasi dari The Nine Unknown Men tentang rahasia-rahasia keilmuan di dalam buku yang mereka jaga. Lalu banyak juga yang mengatakan kalau ada beberapa ilmuwan asing non-India alias bukan orang India yang menerima pengetahuan dari The Nine Unknown Men dan dua orang yang diketahui itu adalah Paul Silvers terdua dan juga Alexandre Emil Jean Yersin. Nah dua orang ini dipercaya orang yang bukan keturunan India namun menerima informasi dari The Nine Unknown Men of India ini. Nah sedikit informasi tentang Paul Silvers terdua ini ya. Dia ini bernama asli Gerbert de Aurilek dan dia lahir pada tahun 920 Masehi. Di samping dia ini adalah seorang rohaniwan, dia juga merupakan seorang profesor di Universitas Reims. Nah sebelum dia menjadi seorang paus, Silvers ter pernah melakukan perjalanan ke India di mana dia menemukan beberapa pengetahuan baru dan benda yang luar biasa. Salah satunya yang terekspos publik adalah sebuah tiruan kepala manusia dari perunggu. Jika kita mengajukan pertanyaan, kepala perunggu ini bisa menjawab ya dan tidak. Nah atas kecurigaan orang-orang yang mana Silvers ter ini mengunjungi daratan India lalu pas balik dia malah dapat ilmu yang baru, disitulah orang-orang mulai mencurigai kalau dia salah satu orang yang terpilih untuk dititipkan keilmuan dari The Nine Unknown Men. Kepala perunggu yang ditemukan oleh Silvers ter itu menurut dia ini dioperasikan dengan menggunakan mekanisme perhitungan matematika yang cukup rumit. Ya seperti algoritma gitu loh geng. Nah dan ini bisa dikatakan mirip seperti AI atau Artificial Intelligence jika kita bandingkan dengan zaman sekarang. Kalau sekarang kan ya yang namanya robot ya udah banyak banget. Ya itu tadi Artificial Intelligence. Namun yang didapatkan oleh Silvers ter di zaman itu itu benar-benar di zaman di mana kecanggihan itu belum terlalu maju. Ya bisa-bisa orang yang melihat benda atau kepala manusia terbuat dari perunggu itu mengira kalau itu adalah sebuah sihir gitu kan. Karena di zaman itu teknologi belum maju. Tapi ada sebuah benda mati yang bisa ditanyakan lalu dia menjawab ya atau tidak. Namun sayangnya kepala perunggu temuan Silvers ter dua ini ketika dia mengunjungi India sekarang sudah dihancurkan. Yang menghancurkan adalah Pau Silvers ter dua sendiri. Yang dimana di saat itu dia benar-benar menghancurkan benda tersebut sebelum dia meninggal dunia dan juga dia merahasiakan cara pengoperasian dari benda tersebut. Lalu kita bahas juga nih salah satu orang yang non-India yang dipercaya memiliki atau diturunkan tanggung jawab menjaga rahasia dari The Nine Unknown Men ini. Yang bernama Alexandre Emil John Yersin. Yang dimana dia ini pernah melakukan perjalanan ke Madras pada tahun 1890. Dan disana dia juga dikatakan menemukan sebuah petunjuk yang membuatnya dapat menciptakan serum untuk obat kolera. Hingga sampai akhirnya serum inilah yang berhasil menyelamatkan penduduk Madras dari wabah kolera. Nah jadi itu dia geng tentang kisah The Nine Unknown Men. Yang dipercaya telah menguasai keilmuan dunia jauh sebelum Freemason dan Illuminati ada. Memang agak terdengar sedikit semacam dongeng atau cerita yang ya hanya berupa urban legend gitu ya. Namun ya kita harus memperhitungkan keberadaan The Nine Unknown Men ini. Karena sampai saat ini petunjuk-petunjuk tentang keberadaan mereka terus ditemukan. Mulai dari artifak dan juga peninggalan-peninggalan purba yang mengarah kepada eksistensi dari anggota The Nine Unknown Men ini. Gimana menurut kalian geng? Kalian percaya atau tidak tentang keberadaan sembilan pria yang tidak diketahui ini? Coba kalian tinggalkan komentar di bawah.